Nama Ravendernath Kataru Halo Indianers, di film kali ini Mimin akan menceritakan kisah 5 profesor dibuat kagum dan takjub oleh seorang pengembala kambing akan kejeniusan dan keberaniannya Lalu siapakah pemuda ini? Bagaimana asal-muasal ceritanya? Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simak alur cerita filmnya Yow, let's go! Berawal dari Raffi, tidak lain tidak bukan merupakan pengangguran elit yang sedang dibang memikirkan nasibnya Seperti kata Iwan Fals, 4 tahun lamanya bergelut dengan buku namun tak menjamin masa depan Kira-kira begitulah yang dirasakan oleh Raffi saat ini Raffi besar dalam keluarga yang bisa terbilang miskin Selain miskin, semua keluarganya tidak pernah mengenyam bangku pendidikan alias muta huruf Selain pengangguran, Raffi kerap kali mendapatkan intimidasi dari kakek dan ibunya Karena setelah 4 tahun lulus sarjana, ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan Tentu hal ini semakin menambah beban pikiran Raffi Melihat sang cucu yang kerjaannya cuma rebahan dan menjadi beban keluarga Sang kakek menyuruhnya mengikuti sang ayah pergi mengembala kambing ke hutan Meskipun hal ini menjatuhkan harkat martabat derajatnya sebagai orang terdidik Raffi terpaksa mengikuti jejak sang ayah agar ia tidak menjadi beban orang tua terus menerus Dan ini adalah Obumala, biasa dipanggil Obu Gadis yatim piatu yang tinggal bersama kakeknya Profesinya tidak lain tidak bukan adalah seorang pengembala kambing Awal masuk hutan, Raffi membayangkan bagaimana kebohasan binatang-binatang liar yang akan menghantuinya Ditambah lagi dengan Obu yang menakut-nakutinya Tentu hal ini akan membuat Raffi semakin takut Bahkan saat ngegrill bareng, saking tidak berpengalamannya dalam bergembala Raffi dijadikan bahan tertawaan Meskipun begitu, Raffi tak pernah patah semangat Melihat anaknya tidak bisa berbuat apa-apa hanya menjadi beban di hutan Sang ayah berinisiatif memulangkannya Namun saat itu, Raffi dengan tegas tidak akan pulang Ia akan terus berusaha agar dirinya seperti sang ayah Tegar, pemberani, kuat, dan tahan lama Di dalam hutan melantara tersebut Raffi belajar banyak hal dan mendapatkan pengalaman baru Awalnya seorang penakut, kini sedikit demi sedikit jati dirinya mulai terbentuk Next, ketika ia sedang duduk termenung sambil menjaga rakusan kambingnya Tiba-tiba datang sekelompok maling ingin mencuri kambingnya Semua rombongan yang mengetahui hal itu langsung melempari maling-maling tersebut Dengan batu yang sudah disiapkan Dan disini, Raffi membuktikan dirinya Dengan ketapel di tangannya, Raffi berhasil mengusir para pencuri tersebut Dan kambing, Alhamdulillah selamat Esoknya, Raffi berniat mengejar para pencuri Namun sang ayah menasehatinya agar tidak mengambil tindakan gegabah Karena hal itu akan berakibat fatal bagi para pengembala lainnya Dalam waktu bersamaan, salah satu kambing mereka terjatuh ke dasar jurang Hingga tulang punggung si kambing mengalami retak tulang Baskara selaku pemilik kambing sangat sedih Bahkan menangis terisak-isak dengan kondisi kambingnya lemas tak berdaya Raffi yang melihat kesedihan Baskara hanya bisa meratap Disini, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga Yaitu tentang sebuah kasih sayang terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan Agar kambingnya bisa pulih kembali Mereka kemudian memutuskan untuk membawa kambing tersebut ke dokter Di pertengahan jalan, Raffi melihat begitu banyak pohon cendana merah Yang ditebang secara liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Menurut Mbah Google, pohon cendana merah merupakan sebuah pohon banyak manfaat Selain punya hasil tinggi, cendana merah juga seringkali digunakan sebagai bahan kerajinan Dan harganya sangat fantastis Wow Next, ketika mereka terus berjalan Tiba-tiba monyet di atas pohon terlihat ketakutan Obu yang mengetahui hal ini adalah pertanda datangnya harimau Segera mengajak mereka bersembuh Dan benar, terlihat seekor harimau ganas datang mencari mangsa Sesaat kemudian, datang sekelompok penduduk asli hutan ingin melintas Raffi langsung meneriaki mereka untuk menghindari harimau yang berada di depan mereka Untuk mengusir harimau ganas tersebut Mereka langsung melemparinya dan menakut-nakutinya dengan obor Namun harimau tidak kalah akal guys Harimau itu kabur lewat belakang kemudian menerkam kambing milik Baskara Saat mereka sedang beristirahat santai Tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal datang mencari sekelompok penduduk asli hutan tersebut Para penduduk asli itu langsung kabur Saat Raffi ditanya tentang keberadaan penduduk asli hutan oleh kelompok tak dikenal tersebut Ia berbohong Setelah Raffi berjumpa kembali dengan penduduk asli hutan Di sana Raffi diberitahu bahwa orang-orang yang mencarinya kemarin adalah penebang pohon liar Mereka dipaksa untuk kerja roli bahkan para penjahat itu Sengaja menyekap istri-istri mereka agar mau bekerja Itulah sebabnya penduduk asli hutan kabur dari rumahnya guys Mendengar cerita dari mereka Raffi terlihat sangat marah Malamnya setelah ayahnya terlelap Raffi mengajak penduduk asli hutan menyerang para penebang liar di pengongsiannya Di sana Raffi dan yang lainnya menghujani mereka dengan batu hingga para penjahat tersebut kocar kacir Saat itu Raffi sempat ditangkap tapi karena kepandainya Raffi berhasil melarikan diri Ketika Raffi dan yang lainnya berpindah tempat untuk mengembala Para penjahat itu menyetop mereka Di sana mereka sempat dicurigai telah melakukan penyerangan ke kelompoknya Namun untung saja saat itu Raffi mengakali mereka dengan dalih pura-pura polos dan tak tahu menahu Dan para penjahat itu langsung pergi Setelah beberapa hari di sana Obu terus menetap Raffi dengan tajam Mungkinkah ini yang namakan cintaku bersemidi lembah gembala guys? Atau akankah mereka cinlok? Oke kita lanjut saja Ketika mereka sedang asik bicara Tiba-tiba datang seekor harimau datang menerkam salah satu kambing mereka Raffi tak tinggal diam Ia langsung mengikuti harimau tersebut Dan untung saja saat itu kambing yang diterkam tersangkut di dahan Sedangkan harimau terjatuh ke jurang Dengan hati-hati Raffi memberanikan diri menyelamatkan kambingnya Semua rombongan meneriakinya agar jangan mendekat Karena salah langkah saja harimau itu bisa saja melahapnya Raffi tak mendengarkan mereka Ia terus berjuang menyelamatkan kambingnya Hingga pada akhirnya Ia pun berhasil menyelamatkan kambingnya guys Wow keren Di adegan ini saya mendapatkan pelajaran berharga dari Raffi guys Dalam menggapai sesuatu tujuan Jangan pernah ragu untuk melangkah Tataplah apa yang diperjuangkan Dan jangan pernah takut dengan ancaman maupun resiko Bismillahirrahmanirrahim Dan yakin Gaskun Next di pinggir telaga Raffi terus memikirkan beban moral yang dihadapi Serta masa depannya yang semakin suram Dalam waktu bersamaan Datang sekelompok pereman hutan menghampiri mereka Di sana para pereman ini meminta pajak Kakek obu kemudian menawarkan beberapa uang Namun si pereman tak mau menerimanya Malah pereman ini meminta beberapa kambing sebagai pajaknya Bahkan para pereman ini mengancam mereka jika tidak diberikan Mendengar pernyataan pereman Ayah Raffi tak terima dong jika kambing mereka diambil Dan saat itu hampir saja terjadi baku hantam Melihat perlakuan pereman terhadap ayahnya Raffi langsung angkat bicara Dengan tatapan mata tajamnya Raffi angkat bicara Saya tidak takut dengan ancaman kalian Sekalas hari mau saja saya bantai Apalagi dicunggup seperti kalian Kami tak akan mundur Mendengar perkataan Raffi Pereman itu terlihat ketakutan dan langsung pergi Kini setelah Raffi melakukan banyak hal Ia semakin disegani oleh kawanan gembalanya Dilanjutkan di pinggir telaga Ketika mereka sedang beristirahat sejenak Tiba-tiba lebah menyerang mereka Dengan cepat Ogu langsung mengambil sebuah kain untuk berlindung Dan disinilah momen-momen indah itu hadir guys Mereka pun saling tatap dengan api es marah yang menggebu-gebu Au indahnya Next saat mereka sedang berkemas untuk pindah tempat Tiba-tiba seekor kancil berlari ke arah mereka Ternyata si kancil anak nakal sedang diburu oleh Pak Harimau yang terhormat Para gembala langsung dibuat panik Kocar kacir menyelamatkan kambingnya Saking paniknya Kambing mereka ada yang ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan Dan saat itu rombongan mereka harus terpisah Setelah berjalan melewati menyusuri hutan Malam itu ayah Raffi terkena gigitan nyambuk malaria Sehingga membuat tubuhnya mengginggil hebat Tidak ingin terjadi apa-apa Pagi itu juga Raffi langsung memulangkan sang ayah Untuk diberikan perawatan Saat Raffi merangkul sang ayah Di sana ia dinasehati agar ia jaga jarak dengan obu Karena sang ayah ternyata sudah tahu isi hati mereka Di sana ia disuruh menjaga obu dengan baik Tak cuma itu Raffi juga diminta Selepas ia menjaga kambingnya nanti Ia disuruh kembali ke Hyderabad Untuk mencari pekerjaan agar bisa menikahi obu Semenjak ia diperingati oleh sang ayah Raffi terus memandang paras obu yang begitu cantik Namun anehnya ketika obu mengungkapkan isi hatinya Raffi menolaknya mentah-mentah Kok bisa? Cinta ditolak Hati bergejolak Kira-kira begitu Sejak saat itu Obu dilanda dengan kegalauan tingkat dewa Sementara Raffi terus menjauhinya Meskipun ada sesuatu yang tersembunyi Di balik tatapannya Singkat cerita Ketika Raffi dan gembala lainnya sampai di bukit Tiba-tiba datang Bapak Harimau yang terhormat Dengan auman yang menggetarkan seisi hutan Raffi terus berusaha melindungi kambingnya Namun mereka harus terjebak di ujung jurang Yang membuat ia dan kambingnya Tidak bisa lari kemana-mana Sedangkan Bapak Harimau sudah berada di depannya Saat Harimau itu akan menerekamnya Anjing kesayangannya langsung melompat Dan mengigit ekor Harimau tersebut Namun hal itu tak menyurutkan kegaharan Pak Harimau Pertarungan sengit antara kedua binatang tersebut Tak terelakkan Karena kalah bodi Anjing milik Raffi langsung tertelosok ke jurang Dan disini dah Raffi membuktikan jati dirinya Ketika Harimau itu ingin menerekamnya Dengan kapak naga geni 212 di tangannya Raffi langsung menghantam kepalanya hingga tersungkur Raffi terus menatap tajam Harimau tersebut Hingga Bapak Harimau yang terhormat Ketakutan dan langsung tunduk melihat Tetapan mata Raffi yang berapi-api Wow Singkat cerita yaitu Sebenarnya sebelum ia menjadi pengembala guys Raffi ini merupakan orang yang jenius Tapi ketika ia disuruh untuk bicara di depan umum Ia sangat pemalu dan penakut Madannya akan gemetar ketakutan alias demam panggung Tak cuma itu sebelumnya Raffi juga kerap kali mengikuti tes PNS Dan nilai tulisnya sangat bagus Namun ketika ia menghadapi tes wawancara Entah dari mana lidahnya keluh terbata-bata Itulah yang menyebabkan dirinya seringkali ditolak oleh instasi tempat ia melamar kerja Namun setelah ia belajar banyak hal dari hutan Raffi langsung menunjukkan jati dirinya Sepulang mengembala dari hutan Raffi langsung mengikuti tes seleksi CPNS di Hyderabad Saat itu ia mendapatkan nilai tulis tertinggi dari semua peserta Kemudian saat ia mengikuti tes interview Raffi membuat 5 profesor yang mengujinya Tercengang akan kejeniusan dan keberaniannya menjawab soal Jadi semua ini ia dapatkan dari pengalamannya guys Dan disinilah gua berkata seperti di buku Sidhu itu guys The best experience is teacher Yang artinya pengalaman adalah guru terbaik Tapi di lain sisi ini bukan tentang pengalaman semata guys Melainkan tentang sebuah keberanian Apapun jenis kalian, apapun profesi kalian, apapun itu jika kita berani Mustahil tujuan yang kita tuju tidak diraih Setelah mendengar asal-usul dan semua kisah Raffi Seperti yang saya ceritakan di atas Saat itu juga Raffi dinyatakan lulus sebagai kepala dinas kehutanan India Atau dalam bahasa Inggrisnya Indian Forest Service Wow, ternyata gua bisa bahasa Inggris guys Dan kini di desanya Raffi sangat dihormati dan disegani Tentu hal ini membuat ayahnya sangat bangga Punya anak pemerani seperti dirinya Di sana ia juga menemui Obumala Malah, ternyata selama ini Raffi juga memendam rasa yang sama dengannya Saat di hutan, ia sengaja menolak Obu lantaran Raffi tak ingin bercinta sebelum ia sukses Wow, prinsip yang luar biasa guys Pada saat itu juga, tanpa basa-basi Raffi langsung mengajak Obu menikah Tamat! Pelajaran yang bisa saya ambil dari film ini guys Yaitu Tidak Lain Tidak Bukan adalah tentang sebuah keberanian Jika si pengembala bisa sukses Kenapa kita yang punya segalanya tidak seperti dia? Jika orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Mulai sekarang, bangunlah mimpimu Bukan rebahan, terus tidur lalu bermimpi Terima kasih Dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya Subscribe Subscribe dong, subscribe Dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya